Kita ada ngerumpi-ngerumpi lagi nih sama mereka perempat dan sama Dewi Reza dan juga sama Marshanda. Coba kalau menurut kalian nih, ngeliat ini teman-teman dari JKT48 yang dangdut, apa sih komentarnya? Komentar apanya? Pinter menurut aku. Pinter. Karena yang suka dangdut tuh banyak loh. Iya bener. Rubah gitu kan, tadinya dari pop jadi ke dangdut. Kamu tapi sempat komentar tadi Dewi. Emang JKT48 ada di dangdut, kok cuma perempat gitu-gitu ya? Iya, aku pikir JKT48 itu ada banyak kan personilnya. Nah, terus udah gitu aku taunya emang dari dulu pop dan aku baru tau ini ada dangdutnya. Ada dangdutnya. It's a good strategy though. Jadi apa, mengikuti keinginan pasar ya. Kalau kalian baru bisa nyanyi dangdut. Lima menit lagi. Oh cocok. Gila, jadul banget. Gimana tuh lagu ya? Gua jadul lagi mah, gua taunya hujan dimana minggu. Itu. Itu aja gua gak tau. Itu lagu. Lagu dulu kan, iya. Aku aja yang jadul gak tau. Liat nih. Karya Safari. Oh ya ampun. Sebelum tidur kan. Aku taunya ini. Karena ketengah ini. Yang sedang-sedang saja tau ya. Oh iya. Eh kamu tau. Karena dia banget yang suka ya Sandy ya. Kamu yang suka dangdut. Oke baiklah. Sekarang ada artikel nih. Ada foto kita mau tanya. Apa sih cerita dibalik foto ini untuk JKT48 dangdut. Ini dia. Ini adalah fotonya. Siapa salah satu member kalian? Oh ini Dike. Ini ceritanya tentang apa sih ini sebetulnya? Kompilasi apa nih? Jadi dulunya kan JKT48 dangdut itu kan berempat aku, Naomi, Cikarina, sama Dike. Cuman Dike kan milih jalannya sendiri buat nerusin kuliahnya. Karena dia tinggal di luar kota. Makanya dia memutuskan untuk graduate. Oh graduate. Jadi kalian kalau memutuskan untuk keluar itu istilahnya namanya graduate. Jadi kamu udah 5 tahun, 4 tahun, 7 tahun. 7 tahun sama EKB. Sekarang udah 9 tahun. Ini orang Jepang asli loh dia 2 tahun di Indonesia. Bahasa Indonesia pintar ya kan. Oke kamu 4 tahun juga cantika. Nah ini ada. Kalau ini foto buat Marsyanda. Coba kita tanya. Foto. Iya lucu banget. Emang suka playdate ya? Ini kemarin ya pas playdate lagi nonton Little Pony. Kan Siana suka banget Little Pony. Kalau ditanya, Siana cita-citanya mau jadi apa? Little Pony. Kamu jadi apa? Entah ya jadi Little Pony ya. Terus kamu sama Nia? Ini nonton janjian sama Nia. Nia juga disana. Kamu emang juga temenan sama Nia Ramadhani? Temenan. Temenan banget. Apa kabar sih Nia Ramadhani? Baik sekali. Hamil ya? Katanya hamil lagi ya? Iya. Oh iya jadi lagi hamil kayaknya. Jadi udah hamil anak yang ketiga sekarang. Badannya gitu-gitu aja? Badannya gitu-gitu aja dari dulu. Eh dia tuh gimana sih badannya cuma bisa gitu-gitu aja? Dia juga badannya gitu-gitu aja. Iya ini juga. Kalau aku kan kayak kadang gemuk, kadang kurus, kadang gemuk, kadang kurus. Mas Senda kamu kalau lagi gemuk tuh biasanya kalau lagi? Kalau lagi gak olahraga aja. Makanya kamu punya challenge di Instagram. Oh iya betul. Apa namanya? Mas Senda Shape Up Journey. Targetmu berapa kilo, berapa bulan? Targetku sekarang masih 6 kilo. Berapa bulan? Kalau misalnya sebenarnya sih kalau yang sehat, nurunin berat badan itu kan gak langsung drastis. Sebenarnya Maret atau Februari targetnya. Tapi mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Oke baiklah. Abis ini mungkin supaya bisa terus bergerak terus ya. Kita ngikutin mereka mau nyanyi abis ini. Jadi jangan kemana tetap di Rumpi. Kita ngikutin mereka mau nyanyi abis ini. 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 Selamat menikmati